Renjana Pendekar, Jilid 14. Baju PWE Giyok dari basah telah menjadi kering, sekarang matanya juga sudah merah dan bibirnya pecah karena hawa yang panas. Dengan napas terengah-engah ia bergumam, dimanakah jalan keluarnya? Demi menipu orang dengan berpura-pura mati, sudah tentu Ki Gou Cheng telah meliapkan jalan keluarnya. Jika aku menjadi dia, di mana lubang keluar itu akan kubuat? Setahuku di rumah maut ini tidak ada jalan keluar lagi, kata Leng Hong. Ada, pasti ada, ujar PWE Giyok kalau tidak, care bagaimana Ki Gou Cheng bisa keluar. Leng Hong termangu-mangu sejenak, katanya kemudian, apakah tidak mungkin jika ada orang yang membukakan pintu dari luar dan melepaskan di daris ini? PWE Giyok seperti kena dicambuk orang satu kali, seketika ia melenggung dan tak sanggup bersuara lagi. Memang betul, dengan sendirinya ada kemungkinan begitu. Orang semacam Ki Gou Cheng ini, meski tidak nanti dia menghadapi kejadian yang sulit dipecahkan ini, PWE Giyok merasa apa yang dikatakan Ki Leng Hong itu terhitung yang paling memasuk akal. Apalagi sesudah orang itu membukakan pintu, mungkin sekali Ki Gou Cheng lantas segera membinasakan orang itu. Dengan demikian rahasia pribadinya akan tetap tertutup. Berpikir sampai di sini, PWE Giyok benar-benar menjadi putus harapan. Tetapi tiba-tiba terdengar Cia Tianti berteriak pula, Hi, lihat aneh sekali, orang mati ini tidak kelihatan lagi, hilang sama sekali. PWE Giyok memandang lagi ke tempat mayat tadi. Benar saja, dilihatnya patung lilin tadi sudah cair seluruhnya, tapi cairan lilinnya ternyata tidak banyak, kemana perginya cairan lilin itu? Dalam benak PWE Giyok terkilas sesuatu, ia coba mendekati kursi batu itu lalu diperiksanya dengan teliti, dan mendadak ia berseru girang, Aha, dugaanku ternyata tidak meleset. Di rumah maut ini memang betul ada jalan keluar lainnya, jalan keluar itu terletak di bawah patung lilin ini, di bawah kursi batu ini. Kiranya di bawah kursi batu itu ada sebuah lubang kecil dan cairan lilin itu justru mengalir keluar melalui lubang kecil ini. Tapi lubang ini sangat kecil, hanya cukup dimasuki dua jari, kira bagaimana manusia dapat menerobos keluar. Hektometer, ku kira lebih baik metunggu kematian dengan tenang saja, jengek di lenghong. Jika di bawah kursi ini terdapat jalan keluar, sesudah Kigo Ceng pergi, kira bagaimana patung lilin dapat berduduk di atas kursi ini? Memangnya patung dapat berduduk dengan sendirinya? Gemeredep sinar mata PWE Giyok, katanya kemudian, justru Kigo Ceng telah memperhalat titik ini untuk mengelabui orang, biarpun orang menemukan rahasia patung lilin juga tidak menyangka jalan keluar itu terletak di bawah patung. Apapun juga, kalau tidak dipindahkan orang, tidak mungkin patung ini dapat berduduk di atas kursi, untuk ini tidak nanti kau dapat memberi penjelasan, kata Leng Hong. Tapi lubang kecil ini dapat memberi penjelasan, ujar PWE Giyok. Lubang kecil ini Leng Hong menegas. Ya, jawab PWE Giyok. Pada saat Kigo Ceng membuat patung ini, dia benamkan seutas tali di bagian pantat patung ini, lalu tali itu menyusup ke dalam lubang ini. Waktu dia masuk ke lorong di bawah dan tutup lubang dirapatkan kembali, tali ini lantas ditariknya sehingga patung lilin ini diseretnya berduduk di atas kursi. Ya, betul juga, Kio ini memang sangat pintar dan bagus, seru Leng Hong. Kio berpikir Kigo Ceng yang rapi dan bagus sungguh sukar dibandingkan siapapun, ujar PWE Giyok. Cuma sayang, betapapun rapi perhitungannya tetap tidak pernah terpikir olehnya bahwa rumah ini bakal dipanggang dengan api dan patung lilin ini akhirnya akan cair, sudah tentu mimpi pun tak pernah terpikirkan olehnya bahwa lubang kecil yang tidak ada artinya ini akhirnya dapat membocorkan seluruh rahasianya. Kio Leng Hong berdiam sejenak, kemudian dia menghela nafas panjang dan berkata, A.I., kau memang jauh lebih pintar daripada apa yang pernah kusangka, sungguh cerdik. Papan batu di bawah patung lilin itu memang dapat digeser, di bawahnya memang betul ada sebuah lorong yang gelap. PWE Giyok menarik nafas lega, katanya, akhirnya diketahui ada orang hidup yang keluar dari rumah maut ini, bahkan tidak cuma satu orang saja. Kini ke Leng Hong tidak dapat omong lagi, ia hanya ikut masuk ke lorong di bawah tanah itu. Dengan memayang cia tian pi, PWE Giyok terus merayap ke depan. Lorong ini panjang lagi berkelok-kelok, dengan sendirinya gelap bulita pula, jari sendiri saja tidak kelihatan. Akhirnya mereka dapat lolos keluar. Tapi siapa yang berani menjamin bahwa jalan tembus ini adalah tempat yang aman? Bisa jadi lorong ini menembus juga ke kamar tidur Ki Hujim sana. Baru saja PWE Giyok berpikir demikian, tiba-tiba tampak cahaya lampu di depan amat jelas di tempat gelap begini. Di tempat yang ada cahaya lampu pasti juga ada manusianya. PWE Giyok melepaskan pegangannya pada cia tian pi lantas cepat melompat ke sana. Siapapun yang dipergoki, setiap saat dia siap merobohkannya dengan sekali hantam. Tapi mendadak PWE Giyok melihat lampu itu adalah lampu yang dibawanya masuk itu. Pada saat dia ditarik masuk ke kamar Ki Hujim, lampu ini masih tertinggal di sini dan juga belum dipadamkan, jadi lorong ini memang betul jalan yang menembus ke kamar tidur Ki Hujim. Ternyata baik kamar tidur Ki Hujim maupun rumah berdinding kertas dengan kasuran bundar serta rumah mati yang misterius itu satu dengan lain ditembusi oleh jalan di bawah tanah ini. Sudah banyak pengalaman pahit PWE Giyok dan hidup menuju kematian telah dijalaninya. Setelah berputar-putar akhirnya dia tiba kembali di tempat semula. Sungguh ia tidak tahu mesti tertawa atau menangis. Ki Leng Hong telah datang pula, ia pun melenggong. PWE Giyok bergumam, menurut pikiranku, jalan di bawah tanah ini selain menembus ke kamar Hujim serta rumah berdinding kertas itu, pasti ada pula jalan keluar keempat. Berdasarkan apa kau bilang demikian tanya Leng Hong? Sebab Ki Gou Cheng dan orang Siji itu tidak nanti keluar melalui kamar tidur Ki Hujim, tutur PWE Giyok. Mereka lebih-lebih tidak mungkin keluar melalui rumah berdinding kertas itu. Makanya aku yakin di sini pasti ada jalan keluar keempat. Ha, jika begitu, kau kira di mana letak jalan keluar keempat itu kata Leng Hong dengan girang. PWE Giyok mengangkat lampu minyak itu dan menyusur ke depan dengan perlahan. Jalan ini kembali menuju ke bawah rumah berdinding kertas itu. Tidak jauh, tiba-tiba ia berpaling dan bertanya kepada Ki Leng Hong, apakah kau tahu kapan orang Siji itu datang ke set Jin Cheng ini? Tentu saja kuingat dengan jelas, jawab Leng Hong. Hari itu adalah hari ketiga setelah Ki Gou Cheng mulai minum racun, yaitu hari ketiga lewat tahun baru. Jadi tepat pada hari tahun baru dia mulai minum racun, tujuannya membuat kegembiraan akan bertambah dengan sedikit rasa duka. Jadi Ciet, tanggal 1, dia mulai minum racun, lalu hari apa dia masuk ke rumah mati itu tanya PWE Giyok. Itulah hari Cap Gou Mah, jawab Leng Hong. Dimulai Ciet hingga Cap Gou Mah, segenat penghuni Set Jin Cheng sama sibuk membereskan urusan kematiannya sehingga orang pun tidak memperhatikan orang Siji itu. Sementara itu mereka sudah sampai di ruangan kecil di bawah rumah kertas itu, kantung bersulam indah yang berisi sepotong kemala berukir itu masih terletak di tempat tidur, patung lilin Ki Gou Cheng juga masih di situ dan seakan-akan sedang memandang mereka. Mendadak Cietian Piter tawa terkekeh-kekeh pula, serunya, pantas saja orang mati itu menghilang, kiranya dia mengeluyur ke sini. PWE Giyok ambil batu Giyok itu dan termangu-mangu, katanya kemudian, ku kira orang Siji itu tidak mengeluyur pergi, Ki Hujan telah salah sangka padanya. Apa alasanmu kau bilang demikian tanya Leng Hong heran? Waktu kulihat batu Giyok ini, aku menjadi heran, tutur PWE Giyok. Seumpama orang Siji itu tidak sayang pada kantung bersulam ini, tidak seharusnya dia meninggalkan batu pualam ini di sini. Ya, tampaknya benda ini adalah benda pusaka keluarganya, bisa jadi dia pergi dengan tergesa-gesa, makanya tertinggal di sini, kata Leng Hong. Tidak, tatkala itu tiada orang tahu rahasia lobang di bawah tanah ini, jika dia menemukan jalan tembus keempat, tentu dia bisa mengeluyur pergi dengan bebas, kenapa dia harus tergesa-gesa, kecuali. Kecuali apa tanya Leng Hong? Kecuali kepergiannya itu bukan kehendak sendiri, melainkan dipaksa orang, jawab PWE Giyok. Ki Leng Hong melenggong, katanya kemudian, jadi maksud? Maksudmu orang Siji itu telah dipergoki oleh Ki Gou Cheng? Ku pikir pasti begitu, kata PWE Giyok. Waktu Ki Gou Cheng menyusup masuk ke lorong ini dan mengetahui di tempat yang dirahasiakan ini ternyata ada orang luar, tentu saja dia tidak tinggal diam, mana bisa dia membiarkan ada orang kedua yang mengetahui rahasia kematiannya yang pura-pura. Jika demikian, jadi orang Deji itu bukan cuma dipaksa pergi olehnya, bahkan mungkin sekali telah dibunuhnya untuk menghilangkan saksi. Ya, ku rasa Ki Gou Cheng pasti telah membunuhnya, ucap PWE Giyok. Sampai lama Ki Leng Hong terdiam, katanya kemudian, jika dia, maksudnya Ki Hu Jin, mengetahui si dia sudah mati, bisa jadi diatakan begitu berduka dan sedih. Masa dia tak akan bertambah sedih jika dia mengetahui kekasihnya sudah mati, tanya PWE Giyok dengan heran. Ki Leng Hong tersenyum pedih, jawabnya, tahukah kau apa yang menjadi penderitaan terbesar bagi seorang perempuan? Dia tidak menunggu jawaban PWE Giyok, namun lantas dijawabnya sendiri, yaitu ditinggal oleh orang yang dicintainya. Penderitaan ini bukan saja sangat hebat, bahkan tak mungkin terlupakan selama hidup. Bahwa kekasihnya itu sudah mati, walaupun gak akan sedih juga tapi hampir tiada artinya jika dibandingkan penderitaan seperti kalau ditinggal pergi. Sebab itulah ada sementara orang perempuan yang tidak sayang membunuh kekasih sendiri, yaitu karena kuatir seng kekasih akan menyukai perempuan lain. Jadi dia lebih suka kekasihnya mati daripada jatuh ke dalam pelukan wanita lain. Jika demikian, apabila dia mengetahui kekasihnya sudah mati, ia berbalik akan merasa senang. Ya, akan jauh lebih senang, kata Leng Hong. A.I., jalan pikiran orang perempuan sungguh sukar untuk dipahami kaum lelaki, ujar PWE Giyok sambil menggeleng. Lelaki memang tidak seharusnya memahami alam pikiran perempuan dan perempuan juga bukan dilahirkan untuk dipahami orang, tapi supaya dihormati dan dicintai, jengek Leng Hong. PWE Giyok tidak menanggapi gadis itu lagi. Sambil memegang lampu minyak itu, dia mulai menyelidiki sekitar tempat itu. Ia yakin jalan keluar keempat pasti berada di dekat tempat tidur itu. Namun dia tidak menemukannya, sementara itu minyak sudah habis, akhirnya lampu itu padam. PWE Giyok menghela nafas, gumamnya, tampaknya sekalipun di lorong bawah tanah ini memang ada jalan tembus keempat, tapi dalam keadaan gelap gulita begini jangan harap akan dapat menemukannya. Padahal, tanpa perlu kau cari jalan tembus keempat itu pun kita tetap dapat keluar dari sini, kata Leng Hong tiba-tiba. Hi, kau punya akal tanya PWE Giyok cepat. Kukira asalkankah sanggup membuktikan orang si Ji itu sudah mati, tentu hujan takkan benci lagi padamu, bisa jadi dia akan segera melepaskan kau, kata Leng Hong. Belum lagi PWE Giyok menjawab, mendadak dalam kegelapan ada seorang menanggapi, tidak, Ker ini tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Tanya Leng Hong. Jika JPWE Giyok sudah mati, Ker bagaimana dapat keluar lagi dengan hidup ujar orang itu? Baru sekarang Pi Leng Hong mengenali bahwa suara itu bukan suara JPWE Giyok, juga bukan suara Chia Tianti. Seketika dia berkeringat dingin dan berteriak tertahan, Chia, siapa kau? Hihihihi, masa suaraku saja tidak kau kena lagi? Di ucap orang itu dengan tertawa. Keras, dalam kegelapan menyala sinar api, lalu tertampaklah seraut wajah tua dan kurus penuh bekas penderitaan hidup. Kalau tahu seru PWE Giyok dan Leng Hong berbareng. Kenapa kau bisa masuk ke sini? Wajah si kotua yang kurus pucat itu tampaknya juga misterius di bawah cahaya lampu yang gemerdep di lorong bawah tanah ini. Dia pandang pi Leng Hong dan tersenyum penuh rahasia, katanya, ya, si kotua yang biasa bekerja sebagai tukang kayu mana bisa datang ke sini? Tetapi selain kotua yang kau ketahui, adakah hal lain yang kau ketahui mengenai diriku? Mendadak pi Leng Hong merasakan sorot metu si kakek memancarkan semacam sinar tajam yang belum pernah dilihatnya, maka tanpa kuasa ia menyurut mundur dan berkata dengan suara gemetar, sesungguhnya si ya, siapa kau? Perlahan-lahan kalau tahu melangkah lewat di depan Leng Hong. Dia taruh lampu yang dipegangnya di atas almari kecil di ujung tempat tidur sana, sesudah itu mendadak dia membalik tubuh dan memandang si nona dengan sorot metu gemerdep, Aku inilah orang yang membuat Ki Gou Cheng tidak dapat tidur dengan lelap dan tidak dapat makan dengan enak, aku inilah yang membuat Ki Gou Cheng merasa tak dapat hidup lebih lama lagi. Oh, sebabnya Ki Gou Cheng terpaksa berlagak merenungkan dosanya di rumah kertas dan terpaksa pura-pura mati, semua itu lantaran dia takut padamu seru PWE Giyok. Hihihi, kau pun tidak menyangka bukan kata kulot tau dengan tertawa. Ya, siapapun pasti tidak menduga bahwa orang yang paling ditakuti Ki Gou Cheng selama ini ternyata adalah seorang tua bangka macam aku ini. Apakah, apakah dia sudah tahu siapa dirimu? Tanya Leng Hong terkejut. Sudah tentu dia tahu siapa diriku, jengek kulot tau, akan tetapi justru dia tidak berani membongkar hal ini, maka terpaksa dia berlagak bodoh dan pura-pura tidak tahu, sebab ia pun tahu sudah lama ku ketahui rahasianya. Rahasia apa tanya Leng Hong? Lebih 20 tahun yang lampau di dunia Kang Ho mendadak terjadi banyak peristiwa yang mengguncangkan. Ada pencurian benda pusaka secara besar-besaran dan banyak tokoh ternama terbunuh secara gait. Si pencuri dan pembunuh itu sangat tinggi kungfunya, apa yang diperbuatnya itu pun sangat bersih tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Meski dunia persilatan waktu itu telah mengerahkan berpuluh tokoh pilihan untuk menyelidikinya, namun tidak dapat menemukan jejaknya. Maklum, siapapun tidak menyangka orang yang melakukan hal-hal itu adalah Ki Gou Cheng yang lagi merenungkan dosanya di rumah kertas dan diketahui tidak pernah keluar rumah sepanjang tahun. Memangnya sudah kuduga apa yang dilakukannya itu pasti mempunyai intrik tertentu, kata Pwe Giok, ia sangat tertarik oleh cerita si Kotua. Tetapi kalau kau bilang dia adalah pembunuh dan pencuri, jelas aku tak percaya, kata Leng Hong. Ya, bukankah saja yang tidak percaya? Jika ku ceritakan pada waktu itu, di seluruh dunia mungkin juga tiada seberapa orang yang mau percaya, ujar Kolotau dengan gegetun. Nah, demi membongkar rahasia inilah terpaksa aku menyelunduk ke Satz Jin Cheng sini. Kau bilang waktu itu dia sudah tahu siapa dirimu Tukas Leng Hong. Jika begitu kenapa dia dapat membiarkan kau tinggal di Satz Jin Cheng dan mengapa tidak dia bunuh dirimu? Jika dia tidak membiarkan aku tinggal di sini, bukankah makin menandakan dia bersalah sehingga takut diketahui orang ujar Kolotau? Dan kalau dia bunuh diriku, bukankah akan lebih membuktikan dosa-dosanya? Segala sesuatu selalu dipikirkannya dengan rapi, selamanya dia tidak suka menyerempet bahaya dan menuntung-untungan, maka dengan sendirinya ia pun tidak mau mengambil resiko dalam persoalan diriku ini. Makanya meski dia tahu kedatanganku ini sengaja hendak mengawasi gerak-geriknya, terpaksa dia tetap pura-pura tidak tahu. Ia tertawa, lalu menyambung pula, jika tidak demikian, mana bisa Satz Jin Cheng mau menerima seorang tua bangka yang tidak diketahui asal-usulnya? Jadi menurut perhitunganmu, meski dia tahu kedatanganmu ini hendak mengawasi dia, tapi dia berbalik terpaksa harus menerima kau di sini. Meskipun langkah ini amat bagus, tetapi sesudah dia tahu siapa dirimu, bukankah setiap saat dia dapat berjaga-jaga segala kemungkinan? Mana bisa dia memperlihatkan rahasianya di depanmu? Tanya P.W.E. Giyok. Sekali pandang saja dia dapat mengetahui asal-usul orang lain. Orang pintar seperti dia, mau semudah itu orang hendak membongkar rahasianya. Maka setibaku di sini, segera kusadari jika semua peristiwa yang tiada buktinya takkan terpecahkan untuk selamanya, jawab Koloto sambil menghela nafas. Jika demikian, untuk apa lagi kau tinggal di sini selama ini? kata Leng Hong. Selama aku tinggal di sini, memang rahasianya tidak dapatku bongkar, tetapi sedikitnya dapatku awasi gerik-geriknya agar dia tidak berani lagi keluar dan berbuat jahat, tutur Kolotau. Dan memang, sejak aku tinggal di sini, segala perbuatan yang menggemparkan dunia Kangowo itu lantas lenyap dan tidak pernah terjadi lagi. Demi untuk mencegah terjadinya kejahatan, Ciam Pua sudah mengorbankan nama serta kedudukan sendiri, relah menjadi budak orang, sungguh keluaran budi dan kebesaran jiwa Ciam Pua ini sukar dicari bandingannya, puji P.W.E. Giyok dengan gegetun. Tanpa terasa timbul rasa muram pada wajah Kolotau, selama hampir 20 tahun ini tentu dilewatkannya dengan susah payah. Tetapi rasa muram itu hanya sekilas saja menghiasi wajahnya dan segera lenyap. Dia lantas bergelak tertawa dan berkata, meski aku telah mengorbankan kenikmatan hidupku sendiri dan melewakan hari-hari sengsara selama ini, tapi aku pun berhasil memaksa Ki Gou Cheng dari pura-pura menjadi sungguhan, mau tak mau ia menderita juga di rumah kertas itu. Jadi pengorbananku ini terasa cukup berharga juga. Oh, lantaran dia tidak mampu membunuh dirimu dan juga tidak dapat kabur, akhirnya terpaksa ia pura-pura mati kata P.W.E. Giyok. Ya, ambisinya sangat besar, dengan sendirinya ia tidak rela mengakhiri hidupnya secara begitu, tutur Kolotau. Mungkin setelah dipikirnya, akhirnya didapatkan akal pura-pura mati itu. Meski ku tahu dia pasti tidak rela mengeram di rumah kertas itu, tapi tak terduga olahku bahwa dia akan mengelabui diriku dengan akal bulusnya itu. Setelah kena diakali, mengapa kau tidak pergi tanya lenghong? Meski waktu itu dia dapat mengelabui diriku, tapi kemudian ku pikir dalam urusan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres, sebab ku tahu Ki Gou Cheng bukanlah manusia yang mudah menyerah dan rela mati begitu saja, apalagi, tersembul senyuman pahit pada ujung mulut si kotua, lalu sambungnya dengan perlahan, semenjak kecil aku sudah terbiasa terluntang lantung kian kemari, belum pernah aku berdiam pada suatu tempat lebih dari setengah tahun lapi di sini, tanpa terasa aku telah tinggal sekian tahun, kehidupan yang sederhana ini terasa sudah biasa bagiku, bahkan rasanya sangat enak. Aku sendiri tidak berkeluarga, tidak punya anak istri, ku saksikan kalian meningkat dewasa, diam-diam aku pun bergembira, makanya, Hektometer, tidak perlu kau bergembira bagi kami, jengat di lenghong. Kau pergi atau tidak, sama sekali tiada sangkut pautnya dengan diriku, kau pun tidak perlu menggunakan diriku sebagai alasan. Kini maksud tujuanmu tinggal di sini sudah tercapai, maka selanjutnya aku tidak kenal lagi padamu. Kolotot terdiam sejenak, ucapnya kemudian sambil menarik nafas panjang, ya, betul, setelah maksud tujuanku tinggal di sini sudah tercapai, akhirnya sudah kubuktikan Ki Go Cheng belum lagi mati, selanjutnya aku perlu mengembara lagi kemana-mana, akan ku cari pula jejaknya. Selama belum ku temukan dia, sebelum ku saksikan dia mati di hadapan mataku, selama itu pula aku tidak rela. Hektometer, setelah dia pergi, mungkin selamanya jangan harap dapat kau temukan dia, jengek lenghang pula. Betul juga, jika seterusnya dia mengasingkan diri dan hidup di tempat jauh, tentu dia tak dapat ku temukan lagi. Tapi bila dia melakukan sesuatu kejahatan, segera pula aku dapat menemukan jejaknya. Sedangkan orang macam dia itu jelas tidak rela hidup kesepian. Kembali sorot matanya memancarkan sinar yang sangat tajam, jago tua yang sudah lama mengasingkan diri ini kini mendadak telah berubah menjadi kering dan bersemangat lagi. Akhirnya Ki Leng Hang tidak tahan, ia bertanya, sesungguhnya siapa kau? Kolo Tau tersenyum, jawabnya, jika selanjutnya kau tidak mau kenal lagi padaku, untuk apa pula kau tanya siapa diriku? Ki Leng Hang melengos ke sana dan tidak memandangnya lagi. Padahal tanpa bertanya pun dia sudah tahu, orang yang dapat membuat Ki Go Cheng takut mustahil tiada mempunyai kisah hidup yang gemilang dan asal-usul yang luar biasa. Sesungguhnya siapakah Kolo Tau ini dan bagaimana asal-usulnya? Kemana perginya Ki Go Cheng? Semua itu tidak diperhatikan oleh P.W.E. Gio, yang sedang dipikirnya hanya satu soal saja. Dia memandang sekelilingnya, akhirnya ia bertanya, Entah dari manakah Ciam Pua masuk kes ini? Ku dengarkah sudah mati. Aku jadi ingin tahu kera bagaimana kau mati, maka diam-diam ku masuki kamar Ki Hujan, disitulah tanpa sengaja ku temukan jalan rahasia di balik almari itu. Padahal almari itu selamanya tertutup, entah mengapa sekarang telah terbuka. Kiranya seperginya Ji P.W.E. Gio, Ki Hujan telah lupa menutup kembali almarinya. Terbelalak P.W.E. Gio demi mendengar keterangan ini, serunya, Hi, jadi pada saat ini di kamarnya tiada orang? Kau ingin keluar melalui sana? Tanya Kulotau. Jika mereka menyangka aku sudah mati, tentu mereka tidak lagi mengawasi diriku, maka kesempatan ini dapat kugunakan untuk kabur, kata P.W.E. Gio. Bilakah sudah mati, mana dapat keluar lagi dengan hidup bentak Kulotau mendadak dengan bengis? Jadi maksud Ciam Pua, P.W.E. Gio melengak dan tak dapat melanjutkan. Apa maksudku, masa kau tidak paham kata Kulotau dengan sinar matu gemerdap? Seperti tanpa sengaja ia melirik sekejap ke arah patung lilin Ki Gou Cheng. Mendadak P.W.E. Gio sadar, serunya, aha, betul, jika Ki Gou Cheng dapat mengelabui orang dengan pura-pura mati, mengapa aku tidak boleh? Di dunia ini mana ada penyamaran lain yang lebih mudah menghindari pengejaran serta untuk alat penyelidikan rahasia orang lain daripada pura-pura mati? Bagus, akhirnya kau paham juga, ujar Kulotau dengan tersenyum puas. Pendek kata, ada permusuhan apapun juga kau dengan orang lain, asal sudah mati, orang lain takkan mengusut lebih lanjut. Jika kau hendak menyelidiki rahasia orang lain, sesudah kau mati, tentu orang takkan berjaga-jaga lagi akan dirimu. P.W.E. Gio menghela nafas, katanya, pantas ketika Ki Gou Cheng masuk ke rumah mati itu dia sengaja bilang bahwa kematian seorang akan jauh lebih mengembirakan daripada hidup. Kiranya dibalik ucapannya ini terkandung makna yang amat dalam, cuma sayang waktu itu tiada seorang pun yang paham maksudnya. Tapi sayang, orang lain sama kenal kau sebagai J.P.W.E. Gio, tiba-tiba saja lenghang menjengek. Ya, betul juga, jawab P.W.E. Gio dengan menyengir. Meski aku dapat berpura-pura mati, tapi wajahku tak dapat mengelabui orang. Tapi Kulotau tidak menanggapi, ucapnya dengan tenang, Tuhan menciptakan manusia dengan pintar dan bodoh, cakap dan buruk, tapi tidak pernah menciptakan manusia yang sempurna. Melulu bicara tentang lahiriah saja, sekalipun lelaki cakap yang sama-sama diakui umum pasti juga terdapat sesuatu ciri, dari zaman dahulu hingga kini, baik lelaki maupun perempuan tidak pernah ada sebuah wajah yang sempurna. Ia menatap tajam-tajam muka P.W.E. Gio, kemudian menyambung pula dengan perlahan. Misalnya dirimu, kau pun terhitung seorang lelaki cakap, tapi alismu terasa terlalu tebal, matamu rada kekecilan, hidungmu kurang tegak, dan ujung mulutmu juga terasa kurang serasi. P.W.E. Gio tidak tahu mengapa orang tua itu mendadak bicara seperti tukang kuamia atau tukang nujum di tepi jalan, terpaksa ia cuma menyengir dan menjawab dengan tergagap-gagap, ah, mana wampu dapat dianggap orang cakap? Bila mana batiniah seseorang ada cirinya, maka siapapun tak berdaya memperbaikinya, kata Kuloto pula. Tetapi kekurangan pada lahiriah, betapapun dapat ditambal. Sudah lama terkandung niatku hendak menciptakan seorang yang paling cakap, hanya saja aku ingin mencari seorang model yang cocok dan inilah yang sukar. Sebab, betapapun kita tidak dapat menjadikan seorang yang sumbing atau seorang yang juling untuk berubah menjadi lelaki yang sempurna. Sorot matanya yang amat tajam kembali menatap P.W.E. Gio kemudian menyambung pula, sedangkan kebaik lahiriah maupun tutur katamu sudah terhitung mendekati sempurna, ciri pada wajahmu juga tidak sulit diperbaiki. Sudah sekian tahun ku cari, akhirnya ku temui dirimu. Memangnya Ciam Pua bermaksud mengubah diriku menjadi lelaki cakap tanya P.W.E. Gio dengan terkejut. Menjadi lelaki cakap akan banyak manfaatnya, ujar Kuloto dengan tersenyum. Bisa menjadi lelaki cakap yang sempurna terlebih banyak lagi manfaatnya. Umpamanya, paling tidak setiap perempuan di dunia ini pasti tidak tega mencelakai dirimu lagi. Tapi, tapi terhadap wajahku sekarang ini wampu sudah cukup puas, seru P.W.E. Gio Kuloto tidak menghiraukan, sambil tersenyum ia berkata pula, manfaat lain sementara tak perlu ku katakan, manfaat yang paling besar adalah selanjutnya tidak bakal ada orang yang kenal kau sebagai J.P.W.E. Gio lagi. P.W.E. Gio melengak bingung, katanya dengan tergegap, tapi, tapi dengan wajah yang begitu cakapkan lebih mudah menarik perhatian orang. Karena terpengaruh oleh kecakapan wajahmu, terhadap setiap tindak tandukmu orang akan menjadi kurang memperhatikannya, kata Kuloto. Dengan demkian, andaikan dalam gerak-gerik atau tutur katamu ada sesuatu yang tidak betul juga tidak perlu khawatir. P.W.E. Gio berpikir sejenak, akhirnya ia menghela nafas panjang dan menjawab, baiklah, jika demikian, wampu terpaksa menurut saja. Waktu menengadah, dilihatnya Cia Tian Pi masih memandangi patung liling itu dengan termangu-mangu linglung, sedangkan Kuleng Hang menghadap ke dinding, terhadap apa yang dipercakapkan P.W.E. Gio dan Kuloto itu dianggapnya seperti tidak melihat dan tidak mendengar. Lorong di bawah tanah yang kelam itu mendadak terang lagi. Kuloto sudah keluar satu kali, kembalinya sudah membawa bahan makanan dan air minum serta cukup banyak liling berikut dua buah cermin tembaga. Tersorot oleh cahaya lampu, cermin tembaga itu kelihatan bertambah terang. P.W.E. Gio berbaring di tempat tidur, Kuloto menutupi muka anak muda itu dengan sepotong kain belacu yang basah, terasa bau obat yang menusuk hidung, seketika P.W.E. Gio kehilangan ingatan. Dalam keadaan sadar-tak sadar sempat didengarnya, Kuloto lagi berkata, tidurlah sepuasnya, sesudah kau mendusin nanti, jadilah kau lelaki cakap yang paling sempurna dan tiada bandingannya. Terima kasih telah menonton!